Intro Mas saya bicara, mama selalu membelanya Sembilan tahun dia hidup bersama kita Belum pernah saya mendapatkan ketenangan Ah mah kita kan sakit juga gara-gara dia Dia pasti udah nyumpain kita supaya kerajunan Soalnya waktu itu kan dia menduduk kita yang ngunciin dia di gudang Sampai dia digigitular Iya kan Salman? Iya mah, keliatinya sih dia baik Tapi hatinya busuk Tukang utuk orang Mah ngapain sih gue campur? Apa-apaan sih kalian bertiga Bisanya ganggu orang aja Bilang aja kalian niri sama Salman Iya kan? Saya menyesal sudah melakukan kesalahan Saya rela kalau Juragan mau memecat saya Karena kesalahan yang sudah saya buat Hei, siapa yang mau memecat kamu? Saya gak bilang begitu Tapi kali ini kamu harus lebih berhati-hati Saya tidak mau melihat Kamu gagal untuk yang kedua kalinya Mama lihat dengan mata kepala mama sendiri Di kandang kuda papa lagi ngobrol sama perempuan Masih bilang lagi gak ngapa-ngapain Mana mungkin kalau gak ada apa-apa? Mama, mama jangan berperasa keburuk gitu dong Dari hari ke hari papa perhatiin mama makin lepas kontrol Makin menuduh papa berbuat yang gangga tanpa bukti yang jelas Papa khawatir lama-lama mama jadi parano Mas, saya lihat tadi siang kamu ngobrol sama pak Rudy di kandang kuda Serius sekali Apa ada rahasia? Dan apa ada hubungannya dengan keracunan yang dialami oleh Sinta dan Sarah? Tidak! 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 Saya melihat sendiri, anak itu yang menyihir uang menjadi cacing. Ya, seretanya pengecau itu. Ya, gara-gara dia pertunjukan kita jadi bubar. Apa-apaan nih, hah? Saudara-saudara! Saya cuma mau menghindari hal yang salah. Apakah saya salah mengingatkan sebuah kemaksiatan? Apakah saya salah mengajak saudara-saudara ke jalan yang benar? Hei! Kamu telah menggaguh kesenangan orang lain. Kamu pakai ilmu seria! Hei anak kecil, kamu jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Tidak, pak. Saya akan bertahan di jalan yang benar. Dan mengingatkan tiap kejahatan dan kezoliman. Tidak, pak. Tidak, pak. Tidak, pak. Tidak, pak. Tidak, pak. Tidak, pak. Maka kalian semua mencari nafkah dengan benar dan halal. Tapi, cuma ini keahlian yang kami miliki. Kita buta huruf. Saya tidak punya keahlian yang lain. Percayalah pada Allah. Dan yakinlah pada Allah dan kebesarannya. Kalau kalian semua yakin dan percaya pada Allah, Insya Allah, pintu Rizki akan terbuka untuk semua umatnya. Allah mau pengasih. Allah mau penyayang. Allah mau pemurah. Dan Allah mau segalanya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak itu benar-benar luar biasa. Dia telah membukakan pintu hatiku yang selama ini gelap dan tertutup. Salman kemana sih? Udah jam sembilan malam masih belum pulang. Ya Allah. Ya Allah. Tolong lindungi Salman anakku ya Allah. Jauhkan dia dari bahaya. Juragan istri kok masih di luar? Saya lagi nunggu Salman, Bi. Salman bilang gak sama kamu kalau dia mau pulang terlambat? Enggak, Juragan. Tapi biasanya Salman kalau kemana-mana selalu bilang. Apalagi kalau dia pulang telat. Tapi jangan-jangan. Jangan-jangan apa, Bi? Juragan masuk saja ke dalam biar saya cari Salman. Tapi tolong cepat ya, Bi. Ya, Juragan. Pekerjaan ini sebenarnya gampang. Tapi kalau pekerjaan segampang ini kamu gagal. Saya tidak akan memaafkan kamu kurang. Siapkan. Kali ini saya pasti berhasil. Saya akan dapatkan domba kesayangan Salman itu hidup atau mati. Hei, bono. Saya mau domba itu hidup-hidup. Ngerti kamu? Iya, 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 saya akan serahkan hidup-hidup, Gan. Hei, iya, 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 iya. Kali ini Salman akan mati. Rampalan kejam, bro, akan jadi kenyataan. Sampai jumpa. Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau pun salman tidak mati dan ternyata dia cuma pingsan disana juragan besok pagi juragan akan mendapatkan berita yang paling mengerikan sesosok mayat dengan tubuh terkoyak-koyak dimakan minatang puas iya saya puas dengan kerja kamu imas besok pagi setelah saya melihat mayat halak itu kamu akan jadi gayr terima kasih juragan terima kasih tunggu dulu waktu kamu menghabisi salman ada yang melihat kamu disana gak ada juragan karena saya sudah memastikan gak ada satu orang pun disana karena tempat itu begitu gelap selamat menikmati selamat menikmati siapa orang yang tega menyakti kamu salman selamat gak tau siapa itu bu tapi salman baik-baik aja kok bu Allah selalu melindungi kamu salman karena kamu anak baik salman Alhamdulillah ya Allah oh engkau sudah menyelamatkan salman 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 bagaimana keadaan kamu nah udah baik kan udah baik kan bu Eda salman salman ibu mau tanya apa kamu masih ingat siapa tadi malam orang yang menyerang kamu atau atau paling tidak kamu tahu dia itu laki-laki atau perempuan ayah 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 Selamat pagi Pak Rudi Mama ini gimana sih kok tidur di kamar Salman Dia kan bukan bayi lagi yang harus dijaga setiap saat Pak, tapi kasihan kan Salman Dia baru saja shock Tadi malam ada orang yang mencoba membunuh Salman Buktinya dia masih hidup Itu kan bisa-besanya dia untuk cari perhatian Ma, papa gak mau ya Gara-gara anak ini Perhatian mama terhadap Sarah dan Sinta di nomor dua kan Tapi Pak, Salman ini kan juga anak kita Salman butuh perhatian juga Pak Nah udah sampai ngurusin anak ini Ayo, siapin sarapan Kita semua udah terlambat Bu Eda Lebih baik Bu Eda tinggalkan Salman Bu Eda semua manis saja Pak Rudi Kasinta dan Kasara Pasti lagi menunggu Bu Eda di ruang makan Iya sayang Tapi Salman hari ini gak usah sekolah ya Biar kamu istirahat aja sampai kondisi kamu jadi pulih kembali Sekarang kita makan sama-sama Yuk Tapi Bu Eda Salman harus ngaji ke tempatnya Ustaz Hanafi Iya Kamu boleh ngaji ke Ustaz Hanafi Tapi sekarang Kita sarapan sama-sama dulu ya Yuk Amin Tidak 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 Imas? Apa-apaan sih kamu? Masa garam dimasukin ke gelas susu? Kamu ngelamun ya? Maafkan saya juragan istri. Saya... Eh, Bi Ima sakit ya? Mukanya pucat tuh. Enggak kok, Non. Bibi sehat-sehat aja. Sehat? Tapi kok kementeran gitu sih, Bi? Enggak, Non. Bibi baik-baik aja kok. Sinta, Sarah. Biarin Ima sekerja. Jangan komentarin gitu. Ntar dia tambah gugup lagi. Ayo, kalau udah selesai sarapannya, kita siap-siap berangkat. Belakangan ini tingkah Ima semakin aneh. Bapak berangkat ya, Ma? Iya, Pa. Udah ya, Ma, ya. Kami berangkat dulu. Belajar yang rajin ya. Sekarang Mama udah punya banyak waktu buat manjain anak sayangan Mama itu. Kamu ngomong apa sih? Yuk. Makannya dilanjutin lagi ya. Salman? Lahir kamu kenapa? Mungkin Kena buat bulu kali, Bu Aida. Kemarin malam kamu kemana? Dan beberapa hari ini saya perhatikan sikap kamu mulai berubah, Mas. Ada apa? Kemarin malam. Kemarin malam kan saya sudah minta izin sama juragan istri untuk pulang dulu sebentar. Imas, kamu gak usah bohong sama saya. Saya bisa lihat kapan kamu bicara jujur dan kapan kamu bicara bohong. Saya gak berani bohong sama juragan istri. Mas, mata kamu gak bisa bohong sama saya. Gelagapan kamu, gemetaran kamu. Itu semua terjadi karena kamu berbuat kesalahan. Saya yakin itu. Dengar, Imas. Saya cuma bisa kasih nasihat sama kamu. Ingat, Imas. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, juga maha pemaaf. Kalau kamu sudah melakukan suatu kesalahan dan kemudian kamu bertobat dengan bersungguh-sungguh, saya yakin, Imas. Allah pasti akan mengampuni kamu. Imas. Iya juragan. Kamu pakai anting cuma satu. Yang satunya mana? Jangan sampai gara-gara anting itu, kasus ini jadi terbongkar. anting-anting siapa ini? Apa, Bi? Anting? Iya juragan. Iya juragan. Ada anting yang nyangkut di bajunya Salman. Ini baju Salman yang dipakai kemarin kan? Iya juragan. Kamu pakai anting cuma satu. Yang satunya mana? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. distar apa? Dia baru putih oleh SDI yang berasing panas.